Nah Ustadz, tadi Ustadz sempat membawakan sebuah hadis yaitu yang artinya barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami. Nah ada sedikit ada contoh kecil yang biasa terjadi di masyarakat ini Ustadz ketika seorang suami istri itu awalnya tidak mempunyai hubungan tidak mempunyai sesuatu yang merusak rumah tangga lain. Tapi bisa karena itu melalui dari orang lain dari keluarganya sendiri misalnya ibunya lihat itu suamimu tidak mau bekerja apakah ini bagian dari perbuatan atau usaha untuk merusak hubungan rumah tangga itu Ustadz. Ini diantara bentuk merusak hubungan rumah tangga. Seharusnya ya si ibu ataupun orang tua itu menesehati menantunya atau menyampaikan dengan baik-baik kepada si istri ataupun anak dia tadi. Karena bahasa-bahasa yang seperti ini yang bisa merusak. Ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita ketika umpamanya awalnya mereka itu hubungan mereka ya lancar-lancar saja tidak ada masalah. Kemudian si A perempuan ini berteman dengan si B. Mulailah si B itu yang mempengaruhi si wanita mengatakan aku jalan-jalan kesana kesini kamu gak pernah jalan-jalan sama suamimu. Nah ini diantara bentuk takhbib ya. Jadi sebenarnya takhbib itu bukan hanya laki-laki yang meraih wanita sehingga merusak dia dan durhaka kepada suaminya. Bukan. Tapi takhbib itu juga diantara bentuknya ialah ketika seorang wanita merusak wanita lain untuk durhaka kepada suaminya. Pernah suatu kejadian salah seorang ulama atau sahabat atau tabiin waktu itu dia memiliki hubungan yang sangat bagus dengan istrinya. Kemudian suatu hari si istri pergi bersama teman-temannya atau dengan orang lain dia itu berbincang, berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian dia pulang ya tiba-tiba berubah sikapnya. Nampak pembangkangan dia kepada si suami. Ternyata ya terbongkar bahwa si istri ini terpengaruh oleh perkataan seorang wanita teman dia. Maka sahabat ini atau tabiin ini berdoa kepada Allah ya Allah siapa saja yang merusak istriku ini maka butakan mata dia. Allah kabulkan doanya. Kalau disesai saat bintang bewaqas waktu itu ya. Maka ketika itu wanita tersebut pun menjadi buta yang merusak hubungan antara si sahabat ini dengan istrinya tadi. Karena itu merupakan dosa besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh ya juga perlu kita perhatikan. Di sini juga kita perlu sampaikan juga kepada ke wanita khususnya ataupun laki-laki juga bisa kita sampaikan. Jangan terlalu mengumbar ya keromantisan Anda di media sosial. Ya dengan suami Anda. Karena tidak sama enggak semua wanita itu merasakan apa yang Anda rasakan. Ini juga bisa merusak hubungan orang lain. Ya teman Anda yang pahamannya bukanlah orang yang bahagia. Ataupun suami itu bukanlah orang yang suka jalan-jalan dan seterusnya. Kemudian Anda mengupload atau membuat status yang menunjukkan kebahagiaan Anda di hadapan orang lain. Saya janjala dengan suami saya kesini dan kesitu. Sehingga ini bisa mempengaruhi si wanita. Dia akan melihat dirinya suamiku enggak seperti itu. Dia enggak suka jalan-jalan, dia enggak seperti laki-laki sepulan dan seterusnya. Hingga membuat dia menimbulkan sempat durhaka dalam diri dia. Enggak bersyukur kepada suaminya dan merusak hubungan mereka. Seperti itu. Sampai jumpa dengan suaminya. Terima kasih.